Pemirsa Polri menggelar operasi Ketupat 2021 dengan tujuan menciptakan suasana kondusif, aman dan tertib pada Ramadan hingga Idul Fitri 1442 Hijriah. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Said Masyur bersama Juru Kamera Hanil Revalino dan Henki Haryanto dari Polda, Metro Jaya, Jakarta. Said, bagaimana jalannya apel operasi Ketupat 2021 saat ini dan berapa banyak aparat yang akan diterjunkan? Ya baik Anggi dan juga pemirsa hari ini Polda, Metro Jaya akan melaksanakan apel gelar pasukan Kepolisian Terpusat atau Ketupat Jaya 2021 dalam rangka pengamanan menjelang Idul Fitri 1442 Hijriah dan juga penyekatan atau pengawasan pelarangan mudik yang akan mulai berlaku besok pada Kamis tanggal 6 Mei dan itu akan berlangsung 12 hari mendatang hingga 17 Mei mendatang. Ada pun dari pantauan kami sejak tadi pagi ini di Polda, Metro Jaya, para petugas sudah mulai bersiap, bahkan melakukan apel dan juga tadi sudah sempat dilakukan geladi bersih seperti itu. Sesuai jadwal Anggita, apel ini baru akan dipulai pada pukul 8.00 nanti dan ada sekitar 700 pasukan atau personil ini yang diturunkan mengikuti akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan selamat pagi. Ini merupakan tahun kedua penyekatan atau operasi ketupat yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19 ini dan dengan begitu pihak kepolisian ini sudah memiliki cukup banyak pengalaman dalam rangka pengamanan menjelang Idul Fitri dan juga ada 1.313 personil anggota yang diturunkan oleh pihak Polda, Metro Jaya, dan pemerintah pemerintah penyekatan ini dan ini diharapkan dengan total masuk dalam formasi barisan. Kita dapat melaksanakan pencegahan pelarangan buddhik dengan maksimal. Anggita. Terima kasih untuk laporannya. Pemirsa itu tadi laporan dari rekan Said Masyur bersama Hanil Revalino dan Hengki Haryanto langsung dari Polda, Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.